Kita akan buat fungsi untuk hak akses keranjang belanja Jadi keranjang belanja itu tidak dapat digunakan jika pelanggan tersebut belum melakukan login Contohnya, kalian lihat disini, ini kan dia belum login Kalau dia langsung pesan, maka akan muncul error Jadi kita harus buat validasi agar sebelum melakukan pemesanan, pelanggan tersebut harus login terlebih dahulu Caranya itu adalah kita buka di scriptnya ini Kita gunakan fungsi if Saya copy Kita paste disini Fungsinya itu di bagian data toggle dengan data Toggle sama dengan dan targetnya ini Kita enter dulu Ke bawah Toggle dengan Dua script yang ini Kita kasih di antara kita gunakan fungsi if Oke Indikatornya adalah session Menurut kontrol z dulu Ini errornya kenapa Menurut z file Ini sebenarnya dari Ini kan data target Oke Coba kita tes Gunakan Ini error Sonday File shuffle Oh Kuning Kuning Tandanya tidak baik Kita ctrl z dulu Kembali ke posisi awal Oke Misal seperti ini Nah kita Tombol ini yang nanti Kita pakai fungsi if Jadi kita buat satu paket Tandai letakkan scriptnya disini File save all Tidak berwarna kuning lagi Variabelnya ini Kita ambil dari Session MM username Oke Jika MM username nya itu Dalam keadaan kosong Artinya dia belum login Maka Akan diarahkan ke form Akan diarahkan modal Ke modal login Nah ke modal login itu Coba kita cek dulu Modal login itu namanya Apa Di bagian Nafbar Stimoni Login Login Itu ada di bagian Di sini Di bagian belakang Di login belakang Nah nanti dia harus muncul Ini Kita cari ini modal Namanya apa Modal itu namanya Ini script Untuk Money Pelanggan Login Mana ya Masa Masa Kita patah di bagian Menang Kita patah di bagian Kita pilih Kita patah di bagian Kita pilih Kita pilih Kita pilih Nafbar Ini dia Melungen pelanggan itu menggunakan mymodal pelanggan ID nya adalah mymodal pelanggan kita copy dulu taruh mymodal pelanggan kita taruh di notepad dulu simpan tahan dong the name of mymodal pelanggan sekarang kita kembali ke bawah lihat di bagian kembali ke yang tadi pemesanan melalui email disini kita copy kembali script ini kalau dia ini kan logikanya jika dia belum login maka apa jika sudah login maka seperti apa jika sudah login maka muncul ini jika sudah login dia posisinya di bawah jika belum login dia di atas jika belum login maka dia akan memanggil dia akan memanggil tadi jika sudah kita copy jika belum login dia memanggil ini scriptnya tadi oke jadi memodal pelanggan jika belum login lagi pasti disini sudah hanya itu saja coba sekarang kita tes dulu refresh ini posisinya belum login kita login pelanggan jika dia sudah login jika sudah login misalkan maka ketika kita pesan dia akan masuk ke keranjang belanja keranjang belanja dengan nomor 1 sepertinya ada kesalahan karena nomor kelanjang itu tidak mungkin 1 kenapa? karena di tabel pemesanan itu ID 1 nya sudah ada dia harus muncul selain dari 1 dan 2 kalau ID kelanjangnya 1 maka akan terjadi error disitu kesalahannya dimana? kesalahannya itu terletak pada otomatis pada ID nya rs id pemesanan kita buka ID pemesanan awalnya kan dia simple seperti ini kita ganti ke advance kita harus tambahkan nah ini telepon N N status sama dengan 0 status sama dengan 0 oke oke kita coba lagi pelanggan ini kita log out dulu kita login lagi pelanggan oh maaf kita login nah berarti pada saat klik di pengesanan nah dia belum ada dia harus muncul yang baru ini baru benar kita coba log out dulu kemudian coba kita klik pesan masukkan ke keranjang belanja dia harus login oke 08 passwordnya kita login baru dia mulai bisa belanja oh iya dia harus konfirmasi dulu setelah itu baru dia bisa belanja oke tolak misalkan 9 kemudian udah tambah lagi rak dinding 1 kemudian tambah lagi di papurong kisika 1 oke selesai sekarang kita cek di database pemesanannya 20 kemudian detail pemesanannya ada 3 barang yang dipesan selesai dari itu kita membuat fungsi untuk pembagian hak akses hak akses untuk menggunakan keranjang belanja terima kasih Terima kasih.